Pemirsa akibat polusi udara yang buruk, jumlah kasus infeksi saluran pernafasan di kota Depok, Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan. Tercatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan di kota Depok naik hingga 2 kali lipat. Polusi udara yang meliputi langit wilayah Jabodetabek seolah menjadi permasalahan yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Dampaknya ratusan warga menderita penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA beberapa bulan terakhir. Di Puskesmas hingga rumah sakit di kota Depok, bulan Juli lalu penerita ISPA mencapai angka 50 ribu kasus atau meningkat 200 persen. Peningkatan ISPA di Puskesmas, peningkatannya itu sampai signifikan ya memang ya. Perbandingannya itu nggak masalah sampai 100-200 persen lah gitu. Yang sebelumnya ada 5 ribu, 10 ribu, kemarin sampai 50 ribu. Sebelumnya pemerintah melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes menyebut, perlu dilakukan strategi 6M1S sebagai upaya pencegahan mengatasi buruknya kualitas udara. Di antaranya memeriksa kualitas udara melalui aplikasi, menggunakan penjernih udara ruangan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, menutup ventilasi, menghindari sumber polusi, serta menggunakan masker saat polusi udara tinggi. Pemkot Depok hingga kini belum mewajibkan penggunaan masker bagi warga kota Depok. Namun Pemkot mengimbau warga khususnya anak-anak agar tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Inggriski, AI News, melaporkan.